Halo, selamat datang kembali di channel Peristiwa Populer. Sama sekarang, kita pasti udah tidak asing lagi dong ya dengan makanan instan dan makanan kemasan. Modalnya pun macam-macam, mulai dari yang dikemas botol kaca, plastik, sampai ada yang dikalengi. Teknik pengemasan ini dilakukan supaya makanan yang ada di dalamnya tidak cepat rusak. Nah, hari ini Peristiwa Populer bakal ngebahas nih, gimana sih cara produksi dari makanan kemasan tersebut terkhususnya untuk makanan kaleng. Tidak perlu pake lama, ini nih, proses produksi makanan kaleng. Eits, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari channel Peristiwa Populer. Yang pertama ada daging kaleng. Pembuatan daging kaleng dimulai dari pengecekan kualitas daging sapi sendiri. Pengecekan ini itu digunakan untuk memastikan kesegaran dari daging yang akan diolah. Cara mengukurnya bisa berasal dari suku yang harus sekitar minus 17 hingga 4 derajat celcius. Setelah itu, daging kemudian dibersihkan dari sisa-sisa lemak dan dipotong-potong sebelum masuk ke mesin penggilingan. Pada mesin penggilingan, daging dipotong sekurang 2 hingga 3 cm. Setelah dipotong, daging dimasukkan ke dalam kaleng secara manual. Nah, pada bagian ini, daging juga ditambahkan garam laut sebagai satu-satunya sat tambahan untuk memberi sedikit rasa asin dan sebagai penolak alami. Kemudian saat semua sudah terisi, setiap kaleng kemudian ditimbang untuk mendapatkan berat yang pas. Kaleng yang sudah ditimbang kemudian dikukus selama 20 detik dan ditutup. Telur kaleng ini dimasak lagi dalam mesin uap khusus, lalu didinginkan. Setelah semua selesai, kaleng siap dilabeli dan dipasarkan. Ya, biasanya sih ya, daging kaleng ini paling mantep kalau diolah bareng indomie. Telur sama sosis dan dimakan pas lagi hujan. Setuju kan? Makanan kaleng berikutnya adalah kacang kaleng. Proses pertama adalah memasak kacang pada sebuah mesin khusus. Nah, mesin khusus ini akan menjaga suhu pemanasan di kisaran 75 sampai 85 derajat Celcius. Suhu ini itu digunakan untuk menjaga nutrisi dan juga membuat kacang tidak kelewat masak ataupun mentah nantinya. Nah, setelah dimasak, kacang-kacang ini kemudian dimasukkan ke dalam kaleng. Pada proses ini, mesin yang sudah canggih bisa mengetahui berat kaleng yang pas. Jadi, kalau kalengnya tidak pas, bakal ditendang dari mesin. Nah, kaleng yang lulus seleksi kemudian ditambahkan bumbu rahasia. Kaleng-kaleng ini kemudian ditutup, lalu dimasak kembali. Dan setelah semuanya selesai, kaleng kacang siap untuk dipasarkan ke seluruh penjuru dunia. Hmm, buat kamu yang pernah makan kacang kaleng ginian, lebih enak mana sih? Dan kamu pilih mana? Kacang goreng bawang atau kacang kaleng kayak tadi? Komen di kolom komentar ya! Nah, yang terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah tomat kaleng. Tapi sebelum ada yang debat tomat itu buah atau sayuran, Ayo deh, kita simak cara membuat tomat kaleng. Nah, proses pertama dimulai dari memasukkan tomat ke dalam pabrik. Di dalam pabrik, tomat-tomat tadi akan dimasukkan ke air untuk dibersihkan. Dan kalau sudah bersih, tomat akan masuk ke mesin sortir otomatis yang akan menisahkan tomat sesuai standar perusahaan. Dan selanjutnya, tomat-tomat ini akan dikupas pada sebuah mesin khusus. Dan jika semua sudah selesai dikupas, tomat akan masuk ke mesin pemotong. Lalu tomat yang telah terpotong-potong tadi, dimasukkan ke dalam kaleng, lalu dimasak dan ditutup. Setelah semuanya selesai, kaleng-kaleng ini akan dibeli dan juga siap untuk dipasarkan. Hmm, kira-kira kamu lebih pilih mana nih? Makan tomat kalengan gini atau beli di pasar? Kamu minta beli di pasar aja. Nah, itu dia tadi proses pengalengan produksi makanan kaleng versi peristiwa populer. Menurut kamu, mana nih yang paling ribet di antara yang kita bahas tadi? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!